Dan yang lebih kerennya lagi TV ini bisa mengatur dayanya sendiri Halo sahabat candi elektronik Kembali lagi bersama saya Satria Di toko candi elektronik Kali ini saya akan mereview tentang produk terbaru dari Sony Yaitu Bravia 8 Seperti ini nanti tampilannya Ini produk terbaru dari Sony Bravia 8 dengan seri 65SR80 Kita langsung cek aja dari segi tampilan awalnya Seperti ini tampilan awalnya Sudah Google TV ya teman-teman Untuk unggulan dari Sony Ada beberapa aplikasi Yang pertama Sony keunggulannya di aplikasi Sony Picture Core Apa itu Sony Picture Core Sony Picture Core Dia ada beberapa film-film unggulan Dari Sony Picture Ini nanti sudah ada free 10 film ya Jika teman-teman nanti beli produk dari Sony Ini nanti dia akan ada free nya 10 nanti tinggal masuk aja Kita buat akun masuk ke Gmail nya Dan itu nanti akan langsung ke tampilan awalnya Jadi kita login dulu Dengan Gmail Ya nanti untuk tampilannya seperti ini Nanti langsung aja ke Setuju semua Berikutnya Nah ini Ini film-film dari Sony Picture ya Teman-teman Ini film-film terbaru Jadi bukan film-film lama Kita akan coba dulu ya teman-teman Nah ini nanti untuk tampilan Berikutnya Ini sudah ada beberapa pengaturan-pengaturannya Sudah 4G HDR 5.1 Sudah lebih atmos Sudah stereo ya teman-teman Jadi nanti tinggal di Play aja Suaranya sudah Dolby ya teman-teman Kayak suara di bioskop-bioskop Jadi bisa menikmati Selayanya di bioskop Jadi bioskop bisa masuk ke dalam rumah Dengan produk dari Sony Dan warnanya gambarnya Dia benar-benar sudah Colet ya teman-teman Jadi secara resolusinya Dengan prosesornya yang XR Dia mampu Membuat gambarnya lebih Cerah lagi Selanjutnya Selanjutnya ada Beberapa aplikasi dari Keunggulan dari OLED-nya Sony Nanti tinggal Masuk ke TV Mages Nanti aplik beberapa aplikasi Kayak WhatsApp Instagram Twitter Telegram Email Zoom Semua bisa dipakai ya teman-teman Ini keunggulan dari Google TV-nya Sony Seperti ini Secara aplikasi Dia sangat lengkap sekali Untuk main TikTok Untuk main TikTok juga bisa Tinggal di download aja TV Messenger Di aplikasinya TV-nya Sony Berikutnya Untuk browsernya Juga gampang ya teman-teman Kalau Mau download Di Browsernya Seperti ini Kalau mau cari Nah Mau cari beberapa aplikasi web Mau cari film Atau cari-cari berita Terkini Itu Sangat Mudah dan gampang Sekali ya teman-teman Selanjutnya Ada aplikasi Spotify Jadi Di dalam TV-nya Sony Nanti tinggal download aja Aplikasi Spotify Dan ini bisa langsung Dikonekkan dengan Di handphone Jadi di handphone Kalau sudah ada Aplikasi Spotify Nanti tinggal di Konekkan saja Seperti ini Nanti kalau sudah Konek Tampilannya seperti ini Tinggal pilih aja Lagu kesukaan teman-teman Jadi nanti bisa Langsung mendengarkan Lagu kesukaan Lagu kesukaan Lewat TV-nya Sony Juga ada aplikasi Dan juga ada aplikasi Iki Ye Youtube Musik Banyak banget ya teman-teman Disney All Star Wee TV Jadi memang beberapa Kangkulan dari Google TV ini Aplikasinya sangat banyak sekali Lalu kita akan buka di pengaturannya ya teman-teman Di pengaturannya Ada Kita cek dulu Secara sistem Bentar Sistem lah Nah ya ini ya Secara sistem Namanya Bravia 8 Sudah 4K Untuk OS-nya dia Versi Android 12 Yang terbaru kemarin ya Dari 5 Maret 2024 Secara sistem Terus nanti bisa Pembaruan sistem ya teman-teman Tinggal di update aja Tinggal dipilih Yang otomatis atau Manual Saya sangat penting sekali Untuk TV-TV Android Google TV Itu harus di Update Terus kita cek Untuk ruang penyimpanannya Nah disini Ruang penyimpanan Teman-teman Bisa sampai 31 GB Untuk ruang penyimpanannya Terus Lanjut lagi Kita akan bahas Nah ini Ada beberapa Keunggulan lagi Dari Bravia 8 Nah kita nanti Kalau yang suka Main PS Sudah support Banget sih Untuk Pengaturan Gambar Suara Ini tinggal diatur aja Teman-teman Untuk main PS Diatur ke suara audio Sesuaikan Kalau mau ditaruh di Meja Atau di dinding Sudah ada pengaturannya Sudah ada pengaturannya Untuk pengaturan Nah ini ada Zoom suara Jadi itu pengaturannya Zoom suara Ini gunanya Biasanya Untuk Kalau dipakai Untuk meeting Meeting Dipakai Zoom Aplikasi Zoom Aplikasi Google Meet Jadi nanti Bisa Memperjelas Mempertajam Untuk suaranya Ini juga ada Untuk volume soundbar Softwarenya Dia bisa Di setel Terus yang penting lagi Ini ada Eco dashboard Ya teman-teman Jadi Eco dashboard Ini nanti Dia akan Menghemat Daya Listrik Dari TV Tampilannya Seperti ini Tinggal Pilih aja Yang hemat daya Nanti Kasihkan Ke Rendah Nah dia Wightnya akan Jadi 143 Tapi otomatis Kecerahan Gambarnya Kecerahan Dari Layar Gambarnya Dia Akan Sedikit Lebih Rendah Rendah Dikasih yang Tinggi Otomatis Berarti Cuma 64 Watt Dan dia Juga akan Redup lagi Teman-teman Jadi nanti Bisa disesuaikan Yang mau Yang tengah-tengah Kasih yang Rendah Ini aja Penyesuaian Penyesuaian Gambar Secara Otomatis Jadi nanti Dia akan Sesuai dengan Gambarnya Yang Dilihat Dari Videonya Dia akan Sesuai dengan Pencahayaan Dari Rumah Lampunya Itu Redup Dia akan Menyesuaikan Nah ini Untuk laporan Daya konsumsi Selama Satu tahun Ya teman-teman Dia juga Disa Per kilowatt Per KWH Per KWH Dia selama Satu bulan Terus selama Satu tahun Nah ini Sudah ada Pengaturan Disini Jadi Bisa Memperhimat Dayanya Daya konsumsi Dari TV-nya Dan yang Terakhir Ini untuk Panelnya Ya teman-teman Untuk panelnya Sudah dilengkapi Dengan IPS 4 Ya teman-teman Jadi dia Hot panel Dan sangat Baselessnya Sangat tipis Sekali Teman-teman Sangat elegan Sekali Cocok Untuk Dipasang Di dinding Ataupun Di Meja Untuk Rings Harganya Nanti Di sekitaran Harga 30 jutaan Untuk Yang 55 inch Dan 50 jutaan Untuk Yang 65 inch Dan Tambah Satu lagi Untuk Garansinya Yang teman-teman Sony Ada garansi Tambahan Yaitu 6 bulan Jadi Untuk Garansi Panel Dan spare Partnya Kita nanti Jadinya Satu Setengah Tahun Ya teman-teman Atau Satu Tahun 6 bulan Caranya Gimana Nanti Bisa Kita Bantu Untuk Pendaftarannya Langsung Saja Ke Toko Candi Elektronik Ya teman-teman Ya itu Tadi Untuk Spesifikasi Dari Bravia 8 Jadi nanti Kalau teman-teman Pengen Cek Langsung Aja Datang Ke Toko Mau Tanya-tanya Atau Bisa Cek Link Deskripsi Yang Di bawah Ini Alamatnya Nanti Di Candi Elektronik Di depan Solo Green Mall Jika Masih ada Yang Pengen Tanya-tanya Tentang Produknya Dari Candi Elektronik Langsung Aja Tulis Di kolom Komentar Terima kasih Sudah Menonton Sampai Selesai Candi Elektronik Tanya-tanya Tanya-tanya Tanya-tanya